Apa impaknya menurut bro yang dalam waktu dekat nih bakal kena nih Using this AI ini For sure yang paling cepet job loss It's not as simple as kayak Oh lu harus pake AI Sehingga lu gak ke replace Even if you use it There are some jobs yang inevitable Akan ke replace Selamat datang di merch room kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan co-founder dan CEO dari Mimin Namanya Joseph Simbar Halo Apa kabar bro? I'm good bro Thank you udah datang ya bro Thank you juga Thank you juga lu ada logo aja disini Nah sebelum ini ya gue mau ngomong tentang Hal yang akan kita bahas hari ini Talk about AI Artificial Intelligence Gue pengen tau dulu tentang bisnis lu nih Mimin Ya Mimin Mimin tuh apa sebenernya Habis namanya Mimin lagi Itu mengingatkan gue Dulu tuh ada komik LX Media namanya Mimin Oke Tua banget tuh kalo yang tau tuh Ketua komik Mimin LX Media Kayak gue belum tau sih Jaman kungfu boy Doremon awal awal Oh kungfu boy tau lah Kungfu boy tau lah Tapi kungfu boy awal awal Oh oke 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 Belum 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 tau Oke so Mimin Mimin Actually banyak banget sih yang nanya Ke kita kenapa namanya Mimin Apa sih Mimin itu gitu kan Mimin kan Apa bahasa sehari-harinya kalo kita di E-commerce gitu kan Admin Oh admin Iya kan Admin Mimin gitu kan Nah dulu itu kepikirnya Apa ya nama yang kayak gampang diinget And then juga searah dengan apa yang kita mau kerjakan Jadi kayak kita itu Namanya Mimin supaya menjadi smart admin Artinya Menjadi smart admin buat bisnis Smart admin buat bisnis Iya Jadi bukan kalo manusia kan ya admin biasa gitu kan Karena nanti ada komponen AI nya Menjadi smart admin Oh Makanya kita namanya Mimin Berarti ini bisa jawab otomatis? Jawab otomatis Dan more And more More and more tuh gimana? Gak template atau gimana? Iya So actually mungkin step back dikit ya Gue jelasin dikit Jadi Mimin itu Kita create Chat journey gitu ya Customer journey buat bisnis Pakai AI gitu Nah Keyword buat kita itu Chat harus conversational Chat harus conversational Karena kalo misalnya chat menjadi sesuatu yang Templated Atau kayak Apa ya Kayak IVR Kayak bales satu Dapet apa dua Dapet apa Itu Biasanya user males banget tuh Drop off rate nya Engagement rate nya gak bagus Jadi buat kita itu penting banget Supaya ketika kita buatin sesuatu Conversational Jadi tadi balik ke pertanyaan lo Ya itu nanti AI nya Bales lo kayak Manusia So technically lo kalo engage sama Mungkin beberapa chatbot klien kita Lo gak bakal tau itu AI Belakangnya Oh gitu Jadi bener-bener kayak manusia yang jawab Bener-bener kayak manusia Ya kayak admin manusia aja lah Gitu Kalo bahas Selamat siang Bapak Apa yang bisa saya bantu Hari ini Segala macem ya Tapi kan kadang-kadang kalo manusia ngechat kan Suka random ya Kayak misalnya tuh sering banget tuh Manusia-manusia laknat tuh Kalo ngechat apa tuh pake huruf P doang Iya kan Benci banget tuh orang-orang kayak gitu Itu jawabnya gimana dia Ngeresponnya Nah that's the great thing about AI kalian Atau specifically generative AI itu Adalah Dia udah gak baca Perkata Dia udah gak baca perkata Atau baca per huruf Sama kayak kita Manusia Kalo misalnya gue pake kata Gue pake vocab yang mungkin Lo gak tau Ini kata ini artinya apa Kemungkinan misalnya lo masih tau Gue lagi ngomongin apa Karena lo akan baca Konteks dari pembicaraan gue Sama juga nih Dengan adanya Gen AI Generative AI Dia itu gak akan baca Perkatanya Jadi kalo misalnya ada yang bales P doang Iya Dia akan baca dari whole conversationnya Ini orang lagi ngomongin apa sih Kalo misalnya bener-bener nih Dia cuman Chat pertama dia cuman bales P Respon lo sebagai manusia apa? Mohon maaf Apakah dia bisa saya bantu Pasti kan gitu kan Kita tanya dulu Iya kan Kayak gitu Oke At least dia bisa Mengira-ngira ini Memprediksi ini apa gitu kan? Exactly Jadi dia akan Mengira-ngira Dia akan baca conversationnya Dia akan baca konteks Dari pembicaraannya Nanti dia akan Jawab Sesuai Yang paling tepat Mimin ini mulai tahun berapa sih? Kita mulai Officially Akhir 2021 Oke Tapi Apa yang kita lakukan dulu Sama apa yang kita lakukan sekarang Mungkin agak beda lah ya gitu Funny story Dulu 2021 Itu mulai karena Pandemi kan Jadi Gua at that time Bantuin istri Oke Jadi istri itu Interior designer Tapi Karena pandemi kan Gak boleh kerja lah intinya Jadi dia mulai jualan Sanitizer lah gitu Banyak kan zaman dulu Dan bisnisnya Cukup booming At that time Gua diminta jadi adminnya dia Tuh Oh Cek ongkir Apa segala macem gitu Nah Akhirnya Dari situ gua kepikir ide Oh yaudah Gimana kalau misalnya disistemize aja semuanya Disistemize? Gimana? Jadi ya supaya Platform 1.0 nya kita ya Platform 1.0 nya kita itu Essentially enable Businesses untuk bisa menjualan lewat WhatsApp gitu Jadi Lu kalau misalnya ada orderan dari WA Lu bisa ngel-copass Dari WA ke aplikasi kita Nanti aplikasi kita Akan baca Chatnya apa Ada pesenannya apa aja Nanti langsung masuk tuh Jadi kalau bahasa teknisnya itu ya Data yang tidak terstruktur Chat itu kan data yang tidak terstruktur Iya Dijadikan data yang struktur Dan kita udah connect sama payment Connect sama logistik Dapat report Semuanya jadi kayak Perapi lah Terus yang bikin sistemnya siapa? Lu? Enggak Ada CTO gua Oh lu berarti Awal-awal itu udah langsung Ngerekrut orang atau gimana? Ah oke Jadi Mimin ini perusahaan gua yang ketiga Jadi gua udah 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 pernah bikin Dua perusahaan sebelumnya lah gitu Jadi emang gua udah Have a lot of experience Have a lot of connections juga gitu Gua intinya ngambil CTO dari perusahaan gua sebelumnya Yang udah lama sama gua Gua bawa dia untuk masuk ke sini Oke Berarti ini memang lu udah kenal ya? Yes 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 Udah kenal Berarti memang Lu udah punya tim Lu ajakin ke bisnis baru nih? Intinya gitu? Gua ngajak tim sih Gua cuma ngajak 2 orang Cuma tuh satu orang doang Oh oke Satu orang Satu orang doang Habis itu kan gua ada co-founder satu Tapi ada time dia juga masih ada kerjaan full time lah gitu Jadi udah kita bikin Apa? Ya udah Apa? Release it to the public Coba marketing dikit With take off gitu Ya Tapi ada time kita lebih nge-serve nya ke UMKM sih Hmm Berarti awal-awal belum ada AI dong itu? Itu awal-awal ada AI nya sedikit untuk baca chatnya aja Tapi itu bener-bener dicopas ya Kayak harus ada admin manusia yang nge-copy paste chatnya Dari misalnya WA ke aplikasi kita Oh oke Jadi masih manual banget lah Masih manual banget ya Iya Lalu lu mulai masuk ada AI itu kapan? Masuk ada AI nya itu tahun lalu Jadi chat GPT itu kan dirilis 2022 ya Akhir November kalo gak salah itu Iya itu bumi nya awal-awal Itu bumi nya disitu Nah at that time Kita langsung lihat Wah gila ini potential nya Crazy banget nih So masuk ke 2023 Dari awal kita udah tau Oke ini kita harus explore sesuatu disini Tapi belum tau tuh bentuknya Apa ya pokoknya Ngulik aja lah gitu Ngulik 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 Sampai pokoknya Karena kita rilis first product AI product itu tuh Agustus setahun yang lalu Setahun yang lalu Agustus September tahun lalu Kita rilis Jadi kita Akhirnya decide untuk Oke gimana kalo misalnya Tadi ya proses yang copasnya tadi Itu kita automate pake AI Gitu Jadi udah gak perlu lagi ada manusia yang kayak Copy paste kayak gitu Iya Bisa langsung semuanya AI yang handle Oke Yang terima chat nya AI Yang bales chat nya AI Gitu Tapi itu siapa yang bikin sistem AI nya? Siapa yang bikin sistem AI nya? Team kita Jadi kita utilize LLM yang udah available Available Ya jadi Yang pertama kita utilize LLM nya OpenAI Kita sekarang juga utilize Punyanya Gemini Punya Google Next yang kita udah lagi Explore Itu sama Anthropic Itu Cloud Ya modelnya mereka Cloud Jadi Kita Ambil semua LLM yang ada Ya Analoginya Yang gue usah berikan ke kalian itu adalah Ini LLM ini Ya sebagai Mulutnya lah Mimin nya sebagai otaknya Gitu Jadi sumber datanya semuanya di Mimin Gitu Ya karena yang gue tau juga Ini ya Banyak Platform-platform yang pake AI pun Sebenernya Di balik itu mereka ambil Source dari OpenAI kan? Ya karena memang basically mereka juga Emang open source Like kalau ini OS Di handphone kayak Android Yup Yup So I think Kita harus actually akuin bahwa Di Indo Especially di Indo Apalagi in this region Kayaknya akan susah untuk kita bisa Catch up sama Development AI Kayak OpenAI Google dan segala macam yang kayak di US Ya exactly Karena itu mereka research nya udah bertahun-tahun bro Basic reason nya adalah Bukan cuma bertahun-tahun Tapi funding Ya sama funding nya juga Pendana nya gak akan sebesar itu disini So Yang gue selalu ngeliat adalah Kalau misalnya di industri AI itu Sama kayak mungkin di Apa? Web 3.0 kali ya Ada Akan ada Those people yang main nya sebagai Infrastructure players Gitu Kalau misalnya kayak Web 3.0 kan Ya ini pemain infra lah Data center gitu-gitu ya Ya Nah kalau di dunia AI itu Jadi gue ngeliat nya These are the The LLM Creator OpenAI Google Facebook Meta Gitu kan Tapi at the same time Bakal ada yang main nya di application layer Gitu Ya kan kalau misalnya dulu data center Pasti ada banyak nih aplikasi-aplikasi Nah ini sama juga These guys Itu Fokus nya akan disini Building LLM lah Dan segala macamnya Building model nya Supaya model nya semakin bagus Nah Asumsi yang kita pakai Adalah This model akan getting better and better Dan better nya juga akan exponential Gak linear So Percuma nih Bikin Bikin Apa namanya Try to compete with them Building model Opportunity ada di application layer Gitu Gimana kita bisa utilize LLM ini Ini kan generic kan Ya ya Untuk Sesuatu yang lebih Spesifik Lebih targeted Gitu sih Ya menarik Karena yang gue temukan di lapangan bro Banyak orang tuh kalo bikin platform AI tuh Aku ngakunya dia yang bikin dari nol Oh Itu hampir impossible lah Ya makanya gue kepercaya Iya Kan ada yang bikin meme nya tuh Yakin lo yang bikin Di meme terakhir ditanya Tagihkan OpenAIo berapa duit Ya 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 Itu hampirnya maksudnya I mean kita tau ada pemain-pemain Lokal maupun regional Yang bikin dulu value nya Bikin NLP Iya Atau small language model Unfortunately Kalo menurut gue ya Kalo menurut gue Itu agak Ilang tuh value itu Karena Udah kekejar kan nih Iya Sama OpenAI gitu kan Iya 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 Model mereka yang 4O Yang terakhir Itu udah provision di Top 80 languages Top 80 loh Gitu Provision Bukan good Iya Tapi tetep aja keren bro Iya Bahasa Indonesia gue bikin Apa casual aja Yang kayak bisa Bahasa chatting aja Dia bisa nangkep loh Iya Dia paham loh Exactly Bahkan kita Contohnya kalo misalnya Kayak di Customer kita yang Di luar Indo ya Kayak di Malaysia Kita tuh Kalo buatin buat Klien disana Gak bisa cuman buatin Pake bahasa Inggris misalnya Itu harus Empat bahasa Sekaligus Melayu Inggris Mandarin Tamil Karena Ya disana Orangnya Macem-macem gitu kan Customernya Jadi Ya udah kita Buatinnya sekali Tapi Ya Si chatbot ini Bisa langsung Ngeservice dengan berbagai macam language Iya 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 Berarti memang Lu memanfaatkan apa yang ada Buat bisnis ya Iya I think Yang menjadi problem Adalah ketika Companies Mikir bahwa Modelnya Open AI Dan Jamin ini Akan stagnan Sehingga mereka akhirnya Bikin Untuk ngedalemin Mereka try to Improve on it Gitu kan Build for depth lah Dan segala macem Kalo Kita Mengambil posisi No They're gonna get better Gitu Jadi percuma Lu build for depth Contohnya nih Contohnya Gua ngeliat banyak banget Startup di Terutama di Singapura sih Itu mereka Main AI Tapi mereka mainnya spesifik Jadi contohnya Main di Contohnya nih ya Di health Mereka coba Supaya bisa Apa Melakukan diagnosa lah Dan segala macem Atau misalnya Generate image Gitu kan Apa AI buat marketing lah Gitu ya Design gitu Tapi Itu kerjaannya Open AI Eventually mereka akan Go deeper Gitu Sedangkan For us Kita Ngeliatnya Ya ini kalo kita mainnya Kedalem nih Pasti akan kebabet nih So Instead Apa yang kita harus lihat Ada opportunitiesnya Ini In the different Apa ya Use cases Yang bisa dilakukan Different Customer journey Yang bisa diutilize Itu kita ngeliatnya disini Ya Istilahnya If you can beat them Just join them Or use them Exactly Dapat dulu Repot-repot Buang tenaga Buang duit Iya Karena juga at the same time Menurut gua Mereka gak akan Masuk ke Kesisi application Sama kayak Kalau misalnya Pemain data center Pemain infra Gitu Jarang banget kan Mereka akhirnya masuk ke sisi aplikasi Gitu Gitu AWS gitu Mereka gak mendadak Bikin ERP kan Iya Iya Kayak gitu Iya Menarik Karena memang AI ini kan jadi ini bro Jadi Komoditi yang Seksi lah Beberapa tahun terakhir ini kan Tadi lu bilang dari 2022 ya Pas open AI Pas jet GPT Ya Tahun sih itu kan Wah orang tuh Oh jet GPT AI Yang dibeliin adalah Banyak orang tiba-tiba Mendadak jadi pakar AI bro Hahaha Iya Banyak yang ini Bukan cuma orang doang loh Banyak perusahaan yang mendadak Semuanya AI 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 semua kan Iya Gue kemarin liat tuh Ada Terus tau gue nih Dulu orang media gitu Medianya gak laku Dia tiba-tiba jadi ini Apa? Jadi ini Pakar AI Hahaha Gue bingung Sejak kapan dia jadi pakar AI Iya Iya Karena itu jadi barang yang seksi banget kan Yes Lu ngeliat situasi gini gila bro Karena Gue sih jujurnya gue sih gemes sih bro Karena I don't know if this person Iya Tau banget tentang Even mungkin cuman di rumah Atau mungkin sehari-hari Cuman pake jet GPT doang Tiba-tiba Iya Iya kan Atau ini Yang jualan prom Prom Oh iya, ya Gue tau tuh Banyak Bro sekarang orang-orang Guide book gitu Jualan prom Prom buat chat GPT Maksud gue kan prom itu kan Lu lagi pengen butuh apa Iya iya Gue pikirin dong Ini dimasuknya dimikir ini prom Dipikirin guide guat Oh my god rul Sampai sebegitunya Nah itu Bukan Cuma orang doang Tapi banyak perusahaan yang akhirnya Ngaku-ngakunya Oi kita juga Pakai AI Pakai AI Kita actually Sering banget ketemu Kalo misalnya.. lagi kayak ketemu klien gitu ya, misalnya tender gitu kan kliennya bakal bilang, oh ya ini pak apa, ada vendor lain mereka bilang juga pakai AI kok, tapi kayak pricing model ya at the end of the day, AI is one thing tapi juga at the same time buat kita, ini bisa diserap market atau enggak karena kalau misalnya gak bisa diserap market sama aja bohong dong jadi teknologi yang irrelevant gitu nah, balik ke cerita itu mereka bilang, oh ini pakai AI, tapi secara pricing model kayak kita tuh, udah mikir-mikir, muter-muter bilang, ini gak mungkin, gak mungkin banget AI, karena gak make sense jadi akhirnya kita bilang sama mereka, gini deh ada demonya gak yang mereka tunjukin gitu oh ya ada gitu, yaudah coba deh saya liat aja ya, gak usah dikirim, ini tunjukin aja disini dia tunjukin gue ini confirm, ini bukan AI nih confirm, ini bukan AI apa, cuma chatbot biasa doang? iya, chatbot biasa aja gitu, chatbot biasa yang yang mungkin keywordnya banyak iya kayak lu pakai WhatsApp bisnis kan iya, 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 keywordnya banyak lah gitu tapi kan ngaku-ngakunya jualnya apa? AI kalau bukan AI makanya kita lagi banyak effort banget untuk kayak trying to educate the market juga bahwa kayak oke, when they say AI ini ada a few things nih yang you can test it out untuk ngetes beneran gak nih mereka belakangnya itu pakai AI atau enggak gitu tapi kayaknya memang setiap ada teknologi baru semua pada kayak gede gak sih? semua ikut-ikutan latah dan lucunya adalah ya itu market kebanyakan juga gak paman-paman banget tapi akhirnya ya gampang dibodoh-bodohi contoh kayak aplikasi lah come on man kemarin kan juga dibilang ya pemerintah tuh punya aplikasi sampai berapa banyak gitu iya, iya, iya iya, iya, iya iya, itu berapa ya seribuan iya, iya, penting punya gitu karena ikut-ikutan aja bener, bener, bener that is a big problem tapi makanya itu yang gue tadi bilang ya satu secara commercially bisa diserap atau enggak kedua secara functionality itu bawa value atau enggak kita kalau ngeliat mungkin sekitar 3 tahun yang lalu lah ya itu ada hype-nya yang beda tuh di dunia tech metaverse kan? metaverse gitu NFT NFT, blockchain gitu kan gitu tapi kan at that time metaverse wah semuanya tuh iya kan mau, mau, mau itu cuman at that time gue tuh dulu sempet ngobrol gitu ke temen-temen ini gue yang goblok atau apa ya kok gue gak ngerti gitu loh value-nya apa gitu loh NFT gitu kan tapi ya apa memang bener kan turns out bahwa real world application-nya gak ada gitu atau very limited different sama AI real world application-nya itu nyata banget dan kita actually udah ngeliat impact-impact kita udah actually bisa foresee nih 2, 1, 2, 3 tahun ke depan impact ke dunia business ke orang-orang itu sebetulnya apa impact-nya itu akan ada banget dan memang dunia ini dinamiknya akan akan berubah lah apa impact-nya menurut bro yang dalam waktu dekat yang bakal kena nih using this AI ini for sure yang paling cepat job loss oke job loss apa bidang apa yang paling gampang untuk sekarang itu masih yang repetitive administrative task oke oke nah di setiap AI conference banyak banget yang suka pake code ini AI will not replace human oke AI will replace human who don't use AI gitu intinya adalah kalo lo gak pake AI lo yang di lo akan lo yang kalah lah lo yang kalah tapi gue actually siap kali gue ngeliatin itu quote which is itu quote tuh banyak banget disebutin di setiap AI conference gue merasa gue gak setuju gak karena karena kenyataannya klien-klien kita ini udah mulai ngecutting orang karena bisa pake AI karena udah pake AI dan ini kan bukan salah orang ya bukan orang yang gak pake AI loh gitu ini karena memang melakukan efisien mereplace jobnya mereka replacing jobnya mereka contoh yang paling emang admin deh gitu yang tadi kayak gue bilang dia reply-reply gitu kan nah sekarang kalo misalnya udah ada AI yang bisa reply 24 hours instant harganya mungkin let's say sama dengan satu orang UMR kayak apa lo pikir ini job ini gak akan ilang pas terus ilang gitu tapi ya I don't think people are ready for it sih kayak orang masih mikir kayak impactnya masih denial dong ya denial ya denial gitu karena gue pikir gini bro ya misalnya gini gue punya personal assistant ya oke kita berangan-angan ini AI teknologinya udah lebih advance dibandingin sekarang let's say gue punya PA secanggih Jarvisnya Iron Man gue udah gak butuh hire orang lagi mau jadi PA gue bisa ngobrol sama dia dia bisa provide gue anything informasi apa gue butuh 3D model dia bisa provide ya kan gue butuh ngapain gue hire orang kan and then lo kalo panggil dia dia langsung bales iya langsung bales gitu kan 24 hours dia di dia di sisi gue iya iya gue lagi tidur dia bisa bangunin iya iya exactly kita ada ada satu 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 use case gitu ya ini hotel hotel ini tuh unique which is tapi banyak hotel kayak gini bookingan mereka itu mayoritas datangnya itu dari chat dari WA gitu tapi mereka bilang problemnya mereka ini adalah yang reply ini kan orang sales iya tapi orang salesnya itu gak mau reply sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 5 sore iya gitu jadi banyak tuh miss bookings iya kan nah sekarang mereka udah pake AI full journeynya lo mau nanya apapun tentang hotel lo mau booking sampai bayar gitu ya reserve lah the whole reservation process itu udah bisa bayi chat lo tinggal chat aja saya mau 2 kamar 2 dewasa apa segala macem udah gak perlu ada manusianya lagi gitu nah apakah semuanya akan hilang enggak tapi let's say misalnya dari 10 masih akan keridus perannya iya kan dari 10 mungkin sisa 2 gitu iya ya berarti memang akan ada orang yang kehilangan pekerjaan dong oh udah for sure for sure dan itu itu masih yang paling basic-basic ya administrative repetitive task kalau misalnya itu kan kelihatannya low skilled job ya iya kalau kita masuknya yang ke high skilled jobs kerjanya let's say analis kita ngeliat banyak banget perusahaan konglo gitu ya kalau misalnya mau data gitu kan ada tuh orang-orang yang saya bosnya bilang eh gue saya mau data dong dia bakal kumpulin excel-excel jadiin satu eventually AI lebih cepet kali luar jainnya so it's not just kayak low skilled jobs yang 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 in danger high skilled jobsnya juga akan ada sih iya 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 ke depannya kalau kita akan melihat dunia AI makin canggih AI dalam bentuk manusia which is itu android ini can happen dong jadi bisa jadi nanti manusia yang terlihat di depan lu itu bisa jadi sebenarnya AI bro ya itu kan bahasa industri nya AGI artificial general intelligence oke cuman mungkin itu masih masih jauh ya masih jauh dan tapi mungkin juga ada same time gak akan instant jadi kan banyak orang nanya lah gitu ya ini kapan nih AGI gitu berapa tahun lagi gitu kan seakan-akan ada batas waktu setelah waktu tersebut langsung ada AGI most probably gak akan kayak gitu sih most probably EGI ini akan apa ya pelan-pelan modelnya semakin bagus semakin bagus semakin bagus nanti eventually akan ada EGI nya itu so kita gak akan kaget kalau misalnya nanti udah ada EGI karena pasti progress nya keliatan gitu ya ya seperti kita sekarang lagi lihat chat GPT ya pelan-pelan lu udah ngeliatin yang model yang terakhir kan yang empat kan yang bisa foto multimodal foto ngobrol gitu itu serem loh karena sekarang kan dia bisa ngambil data langsung dari real time dari ini kan search engine website kan betul dulu pas lagi model yang masih yang lama gue kalau nanya nama gue ya Uis Andri Hadinata mereka belum bisa jawab karena kan mereka masih menggunakan data paling terakhir 2021 ya ya 2021 tapi ketika sekarang gue nanya Uis Andri Hadinata dia bisa kaji tuh nama Ecomers juga pasti muncul karena mereka kan langsung ambil data dari website kan betul sengeri itu ngeri 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 banget ngeri banget dan implikasinya emang banyak lah ya banyak banget bukan dari sisi segi tadi kan contoh-contoh yang gue kasih mungkin segi bisnes lah ya segi kreatif ya makanya kenapa kemarin beberapa tahun lalu kan Hollywood lagi strike besar-besaran kan ya 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 lighter strike habis itu actor strike gitu kan karena ya ya teknologinya is real tuh sampai kan terakhir kali Scarjo nge-sue open AI kan Scarjo Hansen karena dia bilang ini suaranya pakai suara gue gitu tapi kan memang banyak yang pakai kayak gitu bro kayak iklan-iklan yang nongol di social media ada tuh beberapa temen gue yang public figure ya dipakai mukanya suaranya seakan-akan itu dia yang ngomong nah itu itu menjadi difficulty-nya kan deepfakes abis itu juga apa namanya privacy gitu itu kan suara lo itu kan muka lo lo ada dimintain izin belum nah iya kan itu kan enggak nah exactly that becomes the other side of AI gitu ya kalau tadi kan kita cuma ngomongin yang bagus-bagusnya nah that's the other side yang memang mungkin masih belum banyak jawabannya tapi juga the same time menurut gue kayak di Indo belum banyak yang mikirin lah implikasinya ya regulasi akan selalu kalah dengan inovasi kalah cepat dengan inovasi pasti tinggal nanti pemerintah kita gimana menanggapinya betul betul ya menarik sih terus gue sering denger ada istilah ini bro ada istilah AI ada istilah generatif AI itu bedanya apa sih sebenarnya apakah generatif AI itu bukan AI karena kenapa harusnya dibedain enggak apa enggak semua AI itu generatif AI tapi generatif AI itu AI jadi generatif AI itu adalah part dari AI yes ya kalau kita cuma ngomong AI kan broad sekali ya tapi kalau kita udah ngomongin yang kayak Cacibiti Open AI Gemini AI dan lain-lainnya itu kita udah ngomong gini generatif AI kata generatifnya itu yang penting tuh karena ini memiliki capability untuk generate tulisan sesuatu tulisan gambar mau audio video ya kan itu yang menjadi key-nya key-key key difference-nya makanya kenapa kalau buat kayak kita itu itu penting banget karena balik tadi ya yang minggu awal ceritain buat kita it's all about being conversational so we gotta make sure AI-nya bisa generate kata-kata tanpa gue harus instruksikan kata-katanya apa tapi gue tinggal mentradingkan in such a way supaya oke ini ya kalau misalnya kayak gini ini yang lo harus lakukan tapi gue gak harus men-define kalau kayak chat gue biasa kan gue harus define kalau ini ini ya kata-katanya kalau ini ya kata-katanya kalau kayak jenei gue gak harus men-define kan itu lagi gitu iya 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 gue tuh pernah tuh coba iseng ada satu website ya gue lupa namanya dia bisa bikinin lagu bikinin lagu tapi lagunya gak panjang sih cuma beberapa detik eh 30 detik sampai semenit lah ya gue tulis gini gue pengen lagu anim opening bikinin lagu opening anim yang vibe-nya tuh kayak vibe Dragon Ball dibikinin tuh lagu gue juga gak pernah denger tuh lagu tapi dibikin sama dia pake bahasa Jepang iya iya lah gila dia ambil lagu dari mana itu dia iya 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 nah itu itu dia dia dan itu most probably dia gak nyuri kok most probably dia gak ngambil dari existing lagu kan dia bikin rebuild lagi itu lagu random lagu random giitu iya iya yang lebih serem yang kan bukan serem tapi yang hebatnya itu menurut gua yang suara alsana itu model video iya iya itu kan yang lagi dikembangi sama open AI ya kan suara itu kan kok gila banget tuh bisa generate untuk sekarang sih mungkin baru 1-2 menit tapi sinematik loh baru keren loh iya Ini intronya udah gak usah minta designer gitu kan Dengan AI aja gitu Nah justru kan yang menarik nih ya Ketika chat GPT itu muncul Dulu tuh orang berpikir AI itu akan menggantikan tugas-tugas yang administratif Yang repetitif ya Tapi ketika chat GPT muncul Ada juga sebagian orang yang bilang Yang bisa tergantikan Awal-awal malah bukan yang repetitif Tapi orang-orang kreatif bro Copywriting Bisa tergantikan karena chat GPT kan Kalau menurut gue Ya ini opini gue lah ya Podcast kita beropini bro Kalau menurut gue Actually Kreatif yang Mungkin agak susah Untuk bener-bener langsung terimplis Kalau cuma simple design Ya Ya Itu Cuman kalau kita udah ngomong yang Advance gitu ya Video editing apa segala macam Itu akan susah Copywriting Nah itu kan awalnya orang mikirnya gitu kan Oh ini copywriter Hilang nih gitu Tapi sekarang udah Modelnya udah 4 O gitu kan Kita juga udah ngeliat Sebenernya capability untuk Creative writing ya Bukan generic writing Iya 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 Creative writing itu masih 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 Lebih dikit Justru if anything 6 bulan terakhir ini Lebih banyak pembicaraan Lebih banyak Lebih valuable nih Kalau misalnya orang itu ngambil Sarjana Bukan computer science Nah bukan programming Bukan ngambil degree programming Tapi mendingan ngambil degree Bahasa Sastra Oke Gitu I think Kayak si Sam Altman Bill Gates Gitu gitu Maksudnya mereka lagi kayak Menggaungkan ini Karena sekarang Microsoft udah ngulai Co-pilot Buat programming gitu kan Bisa bantu nge-program Dan program itu kan Sesuatu yang structured Jadi itu easily untuk Bisa dibantulah oleh Tapi kalau misalnya orang Mau buat puisi Orang mau buat something Creative Orang mau bikin Apa ya PR press release Gitu kan Atau apapun tuh Orang-orang yang mungkin Lulusan Bahasa gitu ya Sastra gitu Mungkin mereka otaknya lebih Lebih ada Apa ya Genuine Atau kayak unique Mindset Kalau coding itu kan Ya sisi kreatifnya Ada sih ada Ya gitu Cuma kan maksudnya Ya udah gitu-gitu aja Kita play by side of rules Nah itu Jadi menurut gue Menurut gue Kalau kreatif tuh Justru agak lebih susah Agak lebih susah Untuk di replace Walaupun gue juga menemukan Kemarin ada yang sempet Ada satu podcast Dia ngetes Yang jadi Host AI Host podcastnya tuh Pake AI bro Serius? Ada Oh iya? Ada Tapi emang audio sih Jadi kan gak Gak katakan Di awal dia bilang Ini yang akan Ngomong berikutnya adalah AI Ngomong deh Gue gak tau promise Sepanjang apa Karena dia lumayan lama Ada tuh Berapa puluh menit tuh Ngomong aja sendiri deh Gila ya No one is safe ya Berarti ya No one is safe Ya kalau gue Bisa ada yang kayak gitu sih Gue gak perlu ngomong sih Memang gue emang suara Gue sih Kalau gue Tinggal suara lu dikasih kayak Kalau gue ya Gue pribadi ya Gue suka teknologi gitu Kalau emang bisa mempermudah gue Why not? Ya kan? Yaudah Gue optimalin aja Tanpa gue perlu merasa Ah gue tersaingi gitu Betul Ya buat apa juga Ya kita Kita embrace aja Kalau emang ternyata bisa bantu Ya udah Tapi kan itu karena Kenapa? Karena lu Bisa punya Creative mindnya Untuk Oke gue bisa tinggal Utilize ini Untuk Something else Gitu kan? Itu creative mind Lu ada ini disitu Nah itu menurut gue Yang Not necessarily Semua orang Miliki Gitu kan Karena memang mungkin ini kali ya Self Self mechanism Orang itu awal-awal tuh Langsung Oh Ada yang bakal Mengalahkan gue nih Bakal ada yang menyinggirkan gue nih Jadi langsung resisten dulu Terhadap sesuatu yang baru Ya Dan kita actually ngeliat Yang paling resisten tuh kan Pas AI ini keluar tuh Salah satu yang paling awal resisten tuh Industri pendidikan Education Ih karena Murid-murid Eh kiranya gak usah AI deh bro ya Ada Google aja kan Semua orang juga nyari di Google bro Nah iya Yang gak nyari di Kopas dari Wikipedia bro Itu dia Itu dia Which is sebetulnya menurut gue itu agak Agak lucu Karena Ya Kenapa Kayak kenapa Lu Melarang Murid-murid lu Untuk pake Contohnya chat GPT As opposed To Ya lu ajarkan mereka Critical thinking Atau cara menggunakannya Untuk Yang tadi Kayak lu bilang gitu Oke gue mending Kalau misalnya gue bisa utilize Untuk Save me time Sehingga gue bisa melakukan something else Why not Gitu kan Nah itu Tapi mungkin gurunya juga gak siap bro Nah Nah itu Pembicaraan yang Beda ya Iya Iya Kesiapan guru Kesiapan guru Gurunya aja mungkin Secara teknologi ini ya Mereka juga masih belum bisa adapt Sampai yang gimana bro Iya Betul Handphone yang mereka punya pun Mungkin bisa jadi Belum yang Up to date Iya Iya Benar Benar Jadi itu Itu jadi problem buat kita loh bro Betul Tapi kan Ya itu Apa Itu problem yang Yang bergulir tuh Kalau misalnya Generasi anak-anak sekarang Gak mulai terbiasa Kan ketakutannya adalah gini Jangan sampai nih Apa yang Murid-murid sekarang pelajarin Bagi mereka lulus kuliah Kerjaannya mereka pelajarin tuh Udah gak ada tuh kerjaannya Udah ke replace But it happens bro Kurikulumnya selalu telat Gak abut tuh dari ketika mereka lulus Udah gak ada kan Gue Ilmu gue kalah Gue selalu bilang Gue selalu bilang di beberapa Ada kesempatan Banyak lulusan Fresh graduate itu Itu gak siap kerja Gak bisa kerja malah Wah itu kacau banget bro Setuju banget Gue selalu ngambil Intern lah ya Dan yang I find adalah Kalau gue hire fresh grad nih Bener-bener fresh grad ya Sama intern Internnya tapi yang udah semester terakhir Ya atau tahun terakhir Itu sama Sama kan Sama gitu Semua dengan gue hire intern Setahun gitu kan Bisa Kita kasih project Kita bisa didik dia Kalau emang dia bagus Tinggal dia kasih Full time Offering Gitu Iya Memang Memang Dan Kalau menyambung pembicaraan kita Ya orang-orang ini Akan kalah sama AI Gak tadi lu bilang Aku AI ini makin advance bro Exactly Iya lu Lulus kuliah Gue mesti bayar gaji lu Tapi ternyata lu gak bisa kerja Iya Iya Ngapain gue harus bayar lu Iya Ya makanya kayak di perusahaan gue Gue juga selalu kayak Udah lah kalian Coba tanya dulu kayak Ke chat GPT kayak Atau apa gitu loh You know Jangan kayak Oh gak tau caranya Sekarang tuh di seurusnya Banyak banget Gitu Itu gue gemes banget Serius Sebelum ada chat GPT pun Gue selalu ini Ya gue Kadang gue emang mulut gue sarkas ya bro Gue selalu bilang begini Ada teknologi canggih Yang namanya Google Lu bisa cari lu Lu gak ngerti bahasa Inggris Lu gak ngerti ini satu kata vocab gitu kan Ada Google Translate lu Iya Kenapa lu harus bertanya ke gue Seakan-akan gue tuh bisa mentranslate Atau gue bisa menjawab Sebuah pertanyaan Gue kadangnya juga gak tau Kadang ketika ini Gue coba cari Iya Apalagi sekarang ada chat GPT Lebih gampang lagi kan Harusnya Betul Betul Nah Kayaknya tapi kalau itu Mungkin udah ngomongin mindset Orang kali ya Ya tapi mindset Versus AI bro Maksudnya seperti itu Betul Abis bro Iya ilang Ilang Kalah banget Betul Talk about AI akan merevolusi Iya Dunia ini Ya orang-orang yang seperti itu Yang akan Abis Exactly Exactly So Itulah I think I think Orang-orang harus mulai Aware Bahwa Kan soalnya sekarang pun juga Maksudnya AI ini Fat doang nih Cuma kayak apa Something yang trending sekarang Betul itu Gue sih selalu bilang bahwa Enggak AI is here to stay Enggak akan kemana-mana Setuju Jangan dilawan Jangan dilarang gitu Tapi Start utilizing it Gitu Here to stay karena Menurut gue bedanya Bedanya dengan metaverse Saya kita sempat banget Metaverse ya Bedanya adalah Metaverse tidak applicable Di kehidupan sehari-hari There you go Exactly Tapi AI Lewat chat GPT Itu applicable Di kehidupan sehari-hari Ketika orang udah bisa pakai Itu secara masif Di kehidupan sehari-hari Lu udah gak bisa lawan Exactly Makanya kan It's all about Aplikasinya itu apa nih Gitu Yang praktikal ya Gitu Setuju banget sih Bisnis pun berarti juga udah Ya mau gak mau Orang juga harus siap Dengan ini semua Dan Bisnes itu Menurut gue Juga Mereka harus Melek sih Gitu Mereka harus melek Bahwa Kalau bisnis mungkin Problemnya agak segit beda Mungkin Karyawannya Udah ada lah Yang pakai chat GPT Gitu ya Tapi mereka itu Masih Belum bisa Creative enough To imagine Semua possibilitiesnya apa Gue Perusahaan gue sekarang kan Ada Singapura Gue ngeliat 3 market ini Itu mindsetnya udah beda-beda tuh Mindset Perusahaan kayak di Singapura Itu mereka udah tau AI itu apa Mereka tau value-nya apa Dan mereka udah nyobain Gitu Mereka udah try to play around with it Sehingga mereka tau limitasinya Sehingga ketika kita dateng Kayak ke klien di Singapura Itu gampang ngomongnya Gue udah coba gini gak bisa Lo bisa gak Oh bisa Gini caranya Gitu Kalo di Indo Agak segit beda Mereka tau AI itu apa Mungkin mereka Pernah nyoba Mereka Mereka pernah nyoba Tapi mereka gak tau Bisa apa Gitu Bisa buat apa aja Gitu Extendnya Palingan ya itu Pakai chat GPT Untuk Nanyain Gitu Tapi kan lo buat internal use Ya kan Sedangkan menurut gue Kalo perusahaan mau competitive Mereka harus mikirin How can I use AI Untuk yang customer facing Yang untuk Supaya memberikan A better customer experience Better guest relation Better apalah Dan segala macem Tujuannya apa Tujuannya bukan cuman kayak Oh efficiency-efficiency Tujuannya adalah apa Supaya lo increase Revenue Terus gitu Itu sih menurut gue Itu yang Bigger challenge Di Indo Which is something yang Kita juga lagi Trying to Educate sharing Banyak Mungkin beda juga di Singapura Pemerintah juga Udah aware Kan kemarin kalo gak salah Sempet ini kan Mereka kayak di parlemennya Atau siapa presidennya Gue lupa Peran menterinya tuh Juga udah bikin ini kan Ada Undang-undang Atau apa gitu Gue lupa ya Mungkin boleh di search Jadi intinya adalah AI ini memang yaudah Memang akan kita siap Dengan segala macem Jadi ketika tadi lo bilang Lo masuk ke Singapura Mereka juga udah ready Karena pemerintah pun juga udah aware Iya 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 Bener Kalo di kita masih Ya bro kemarin aja Ada yang layar Layar TV LED Ada ini disuruh tempel Akan-akan Terut Itu Ini masih percaya Oh my god Gue bingung Itu jadi sandaan kita tuh Kemarin Ditempel gitu Ya itu kan ada play Ya itu kan ada playernya Itu waktu Windows player itu Oh my god Dia percaya lo Itu bener-bener Gara-gara ditempel tangan dia Semuanya jadi bergerak Ya gak gitu Susah Ya gak gitu loh pak Masih diboong-bongin Wow Ya tapi Gue sih Gue sih excited sih Dengan AI sih Karena Ya gue juga Mungkin karena sering nonton Film science fiction juga ya bro Ya gue liat Kejanggihan-kejanggihan teknologi itu Wow Dulu Nonton Star Trek ya Star Trek yang jaman-jaman Kaptennya tuh Seris nih Gue gak ngomong yang movies ya Movies kan udah diri Yang kaptennya masih si Siapa Si Professor X lah Bukan yang sebelumnya Yang James T. Kirk ya Oh iya iya James T. Kirk kan Yang sama Mr. Spock kan Iya 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 Terus abis itu kan baru Abis itu kan baru yang Jean-Luc Pickard yang si Apa-apa Oh iya betul-betul si Professor X Iya Professor X kan Next Generation kan Itu kan mereka tuh Komunikasi bisa pake video call Dari pelet mana-pelet mana kan Iya 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 Dulu tuh Gak kepikiran tuh Bisa kejadian kayak gitu Sekarang kan kita bisa video call bro Exactly Dan kalau misalnya lu Lu coba inget-inget deh Pas pertama kali ChatGPT keluar Dua Hampir dua tahun yang lalu Kan kita Tergila-gila tuh Gila ya gitu Bisa kayak gini Iya iya Tapi ini kita Belum sampai dua tahun kemudian Progressnya Modelnya Capabilitiesnya Dari kita Dari kita Dari kita Sisi application Yang bisa digunakan Itu Exponential Banget Gitu Ya gue merasa sih Gue merasa banget itu Kayak yang Yang dulunya Limited mungkin Cuman kayak Apa yang nanya-nanya Gitu kan Ini gak sampai dua tahun loh Progressnya kayak gitu Ya kan Kayaknya gak ada Adoption Teknologi Adoption Secepat AI deh In history Gitu Gak ada Kayaknya AI adoption tuh Paling cepat Progressnya juga Paling exponential So Lo bilang Lo excited Ya Apa I share that excitement Juga sih Impactnya sih Makin crazy Tapi itu At the same time Ya Ada plus minusnya Ya Gitu Tapi gue pengen bahasa Tentang satu hal lagi nih bro Elon Musk kan bilang Dia akan pake Neuralink ya Tanam Cip di otak Karena Untuk Supaya manusia bisa Kompetitif Dengan AI bro Karena kalo pake otak manusia Biasa kalo menurut dia Susah Ya kan Nah What do you think bro Karena itu bisa terjadi loh bro Kalau itu bisa terjadi Dan itu Masif Digunakan nama banyak orang bro Itu kayak bakal jauh lebih seru lagi tuh bro Lo tau Lo pasti tau dong Ada TV show Namanya Shark Tank Shark Tank tau Shark Tank tuh udah lama tuh Udah 10 tahun Di season pertama Jadi pertama banget Gue inget banget Karena dulu gue nonton Gue tuh kayak Ini orang agak gila ya Atau apa Dia tuh dateng Nawarin Persis yang Elon Lagi bikin Di Neuralink ini Kayak nanam cip Di otak gitu Ini 2010 kayaknya 2011 Ya sebenernya ketawa Semernya nolak lah Gitu Crazy Sekarang 10 years later Seems like Si Elon Bener-bener serius Makan itu Ya gak gue itu Itu gue cuman rasa kayak Gila banget ya Gitu Kalau menurut gue Waduh gak tau deh Itu Itu akan Itu menurut gue Susah Susah Karena Paling simpelnya Regulasi lah Regulasi Ya lu udah main sama Badan manusia Ya Itu pasti regulasi Bekal banyak Tapi I don't know Ya dia bilang Ya dia bilang Soalnya apa Compute powernya otak ya Soalnya kuat banget Gitu ya Gue gak tau deh Maksudnya apa Nanti kita bisa sewa Sewa otak orang gitu Kayak gak Sewa data center gitu Gak gak tau Karena gini Talk about ini ya Human brain ya Kan ada yang bilang Walaupun ini juga bisa Menyangga juga Katanya manusia itu Tidak Menggunakan kemampuan otak Secara 100% Betul Even kayak Einstein pun Hanya 10% Katanya kan begitu Manusia itu rata-rata Cuma sekitar berapa Persen Dikit lah Ya Imagine kalau itu Bisa menggunakan Secara penuh Katanya manusia itu Bakal luar biasa banget Nah kan terus Ketanya new railing ini Kita bisa membantu Ngebus Karena bakal lawannya AI Jadi segala macam Karena kalau gue liat Sebenernya Elon kan Gak setuju-setuju banget Sama AI kan Sebenernya kan Tapi itu 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 politik lah Itu politik lah Politik yang open AI lah Itu Iya Tapi Tapi gini sih Gue kalau ngeliat Elon Musk ya Elon Musk itu Kadang-kadang kalau ngomong Suka Elon Musk ya 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 dengan segala macam Kontroversi ya dia Tapi Somehow Dia tuh bisa Menghadirkan Apa yang emang Dia ngomong Baru gue mau bilang itu Gimanapun Ya he is What number Dua ya Nomor dua Nomor tiga Orang terkaya Di dunia Pasti kan ada alesannya ya Dia bisa Bisa kayak gitu ya Jadi Ya mungkin sekarang Kayaknya gak Kayaknya kok Feeling gue sekarang Mungkin susah Cuman ya Kayak yang tadi gue bilang Sepuluh tahun yang lalu Yang di Shark Tank itu Kayak gitu Sekarang Sepuluh tahun kemudian Dia kayak gitu Ini kan masih early stage Banget tuh Dia yang Yang itunya Nurul linknya Tapi maybe Sepuluh tahun kemudian You never know Lu mau coba gak bro Serem ya bro Ditusuk jarum aja Let's say gini Udah test ya Udah Kan biasanya gitu kan Ada yang coba Awal-awal dong Udah test nih Aman nih Itu udah jadi Kayak semacam Handphone lah Smartphone Ya Do you want to Put that Things In your brain By the time that happens Gue udah Kita udah bakal di umur Yang udah kayak Terserah deh Carp lo mau apa aja Itu kayak Udah deh Udah udah nganyu Itu ngikut lagi Itu sih Gak tau Lu Lu bakal mau gak? Gue tunggu dulu Tunggu apa? Nunggu Liat Kalau emang ini bisa Berhasil Dan banyak orang akhirnya udah pake Gue bukan early adopter lah ya Maksudnya Ya Tapi kalau emang ada sesuatu yang baru Dan aman Kayak misalnya dulu iPhone awal-awal Baru nonggol Gue beli Karena gue Itu di ini juga nih Salah satu Yang menarik dari teknologi adalah Ketika ada yang baru Dan wow banget Excitementnya kan Wah Lu pengen ini kan Kayak chat GPT iPhone pertama kali muncul Itu kan Smartphone ketika bisa diproduce secara massal kan Itu gue pengen pake Tapi kan karena ini masuk ke badan kan Itu pertimbangan gue Iya Pertimbangan gue Kalau emang ternyata banyak yang pake dan aman Gue mungkin mau coba Gue mungkin mau coba bro Iya Gue mungkin mau coba Karena kalau misalnya kondisinya itu Udah bisa dipake Bayangan gue adalah AI itu pasti udah dimana-mana nih Dan lu bakal Ya tadi ya Bersaing Gak hanya dengan sesama manusia Tapi juga dengan mesin So Untuk Sama dengan level Mesin Ya dan lu Mesti ada bantuan Buat gue why not Ya Karena buat gue Stay relevant itu penting bro Of course Stay relevant penting Dan stay competitive itu juga penting Karena Oh man Ketika lu udah gak mau ngikutin bro Eh sebenernya paling gampang gini bro Liat kayak orang tua kita Terkaget-kaget kan Pake smartphone kan bro Karena mereka tidak Tidak up to date kan Iya 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 Betul 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 Gue gak mau gitu gitu Walau gue Iya 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 I mean Ya Gue sih cuman sekarang lagi nih Kira ya Gile Kepala gue harus dibelah Mungkin nanti ya Mungkin nanti gak perlu belah kepala kali Iya 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 Mungkin Benar benar Gak perlu belah kepala Ya you never know Dulu kan juga smartphone tuh Baterai boros banget Sehari bisa ngecas berapa kali Iphone awal awal Sekarang kan jauh lebih Betul 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 Beda lah beda Iya itu itu kayaknya yang lu bilang bener Kayaknya untuk itu Gak bakal mau jadi early adopter Tapi gue yakin Ada orang-orang yang mau jadi early adopter Untuk mencoba hal itu Pasti ada Pasti ada Iya gila Gokil ya Gue gila Kalo ngomongin air Seru 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 ngeri Asal jangan kayak nanti kayak Terminator atau Matrix aja Ya itu kan Itu yang menjadi Diskusi juga adalah Kalo misalnya nanti Balik ke AGI dikit ya Kalo misalnya AGI udah ada Siapa yang menentukan Moralitas Siapa yang menentukan Emosi Siapa nih yang ngajarinnya dia Apakah akan ada Skynet Ngeri banget gue ada Skynet Ketika mereka pengen dunia ini Hancur Tinggal tikan tombol Hancur semua udah Makanya itu Kalo udah masuk itu Menurut gue pentingnya regulasi lah ya Untuk kayak meng-regulate Ya itu Kalo gak Ini misalnya nih Ada perusahaan A Yang bikin Nyampe AGI Bisa bikin AGI Ya bisa aja Semua Semua Will view dia Dia masukin ke dalam AGI itu Iya kan Gitu Ya Kalo AGI ini Bertentangan dengan view kita Gimana Iya Berarti kan Tergantung siapa yang Bikin dong Iya exactly Makanya Itu kan yang menjadi Big question ya tuh sekarang Gimana untuk bisa Memastikan bahwa Ya Ya Bisa apa ya Mungkin Seadil mungkin Se-fair mungkin Se-balance mungkin Gitu kan Gimana supaya Misalnya Tidak Me-adopt Apa ya Karakteristik manusia Yang buruk Seperti Resism gitu kan Karena barusan ada Ceritakan Apa ya Barusan apa ya Yang Dia gak bisa bedain Orang ini karena Kulit hitam Oh iya Gue sempet liat Iya kan Itu kan Maksudnya kayak Gimana ya gitu Ya walaupun mungkin itu kan Kesalahan teknologi Tapi kan tetap aja gimana Itu kan mereka Habis itu fix Gitu kan Kayak gitu Nah ya Kemarin juga Ada tuh yang sempet rame Ada kayak anjing robot gitu Di bully bro Dimana Gue lupa di China Atau dimana gitu Kayak pake exhibition gitu Ada anjing robot Ditenang kanan kiri kanan kiri Jadi sama sekelompok orang Gue bilang Wah gue liat gini Waduh Ini kayaknya Memorinya Ini awal-awal ada Matrix Kayak begini Soalnya ini gue bilang Robot di Aniaya Memorinya Manusia nih Ngeri banget Menarik sih Ya memang ini ya Kalau ngeliat kayak AGI gitu Ya gue sih Gue berpikir We don't know Karena kita juga belum ngeliat ini Tapi Betul Ya Lelaki ketonat harus siap sih Ya AGI Will take time Menurut gue Tapi AI itu sendiri Dampaknya udah ada Dan lagi yang balik I think Both Apa ya Orang-orang biasa Pekerja-pekerja lah Apapun itu Sama perusahaan Have to get ready for it sih I think Itu yang dari Again ya Yang gue bilang Mereka kayaknya Masih mikirnya Oh masih nanti Masih kayak Berapa tahun lagi Gue pikir enggak sih Enggak nanti Ini sekarang kok Ini di depan mata lu Nah ya itu Tapi kan Sense of urgency-nya itu Masih belum ada Gitu kan Sama kayak dulu Dulu Kalau misalnya mikir Bikin mobile app Gitu kan Jaman-jaman Apa ya Late 2000 Early 2010 Gitu kan Bikin mobile app Kan masih Sense of urgency-nya Enggak ada Sampai to a certain point Gitu kan Dimana at that point Perusahaan-perusahaan yang Enggak ada mobile app Kalah Gitu Nah sama juga sih Menurut gue AI ini Kalau perusahaan-perusahaan Enggak Siap-siapin Bisa-bisa hilang Leveragenya mereka Iya 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 Apakah Indonesia siap Secara cepat I don't think so Iya Iya Gak ya You don't think so You don't think so Karena Apakah mereka aware Gini Gini ya Di China kan Amazon Atau gak di Amerika Amazon Lo tau kan Di gudang mereka yang Mengerjakan itu Itu udah bukan manusia lagi bro You know why Karena Di Indonesia Tanda kutip Labor is cheap Iya Ada poin itu Ada poin itu Tapi maksud gue Maksud gue gini loh Secara Lu Memahami Ada teknologi Itu di depan mata lu Iya Itu loh Itu loh Betul I think Ya Itulah makanya kenapa Ya Ya kan kita lagi At least gue gitu kan Lagi coba Supaya Gimana Supaya Indonesia Tidak cuma jadi negara konsumen doang Gitu kan Menjadi target konsumen Gitu kan Tapi It is what it is Ya well Ya 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 Tapi Untungnya I agree ya Maksudnya Ya itu kan Bahkan gue tadi juga bilang kan Karakteristik Tulisan Indo Kayaknya seperti begitu Cuma untungnya There are Apa ya Forward thinking leaders Untuk yang bisa udah mulai Ngeliat dan willing Kayak soalnya Itu sih Willingness Untuk try Itu yang 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 penting Gitu Untuk Untuk this company To To start Using it Iya Iya Kunci sebenarnya adalah Mau nyoba Mau belajar Dan mau ini ya Mau utilize dan embrace Terhadap teknologi yang ada sih bro Betul Karena kalo lu cuman pake cuman Hanya Ya for the sake of gimmick Kayaknya lu bilang kan Ada perusahaan yang sebenarnya bukan AI Tapi ngomong ada AI-AI ya Tapi ternyata bukan AI Ya udah lu cuman hanya Kosong doang kan Iya iya Exactly Cuma kalo cuman gitu doang Iya Unfortunately Banyak banget Banyak banget Banyak banget Karena kenyataannya kan ya pak Ngomong Ngomong dong Jauh lebih gampang Dibandingin Ini do something ya bro Ya That's the difference Very true Jadi gini bro Tadi kan lu sempet bikin statement What they can AI will not replace people Of the company But those Those who use AI Will replace those who don't Lu sebenarnya gak setuju? Itu benar Tapi Bukan cuman itu It's not as simple as Kayak Oh lu harus pake AI Sehingga lu gak ke replace Poin gue itu Poin gue adalah Even if you Use it There are some jobs Yang inevitable Akan Ke replace Inevitable Sehingga apa? Ya lu kalo mau Lu upskill Diri lu sendiri Ya oke Use it Tapi mungkin bukan untuk pake Di tipe pekerja yang sama Upskill yourself To do more advance Things Jadi skill set lu makin lama Makin banyak Makin tebel Exactly Karena kalo misalnya Oke gue pake AI Tapi gue pake AI Cuman untuk pekerjakan hal yang Sama Dan hal itu sendiri Bisa nantinya emang di replace Ya sama aja bohong dong Ya lu juga gak kepake sebenernya Kayak buat apa lu nya Gitu kan So I agree to certain extent Yes Lu harus upskill diri lu sendiri Cuman make sure ya Jangan pake Lagi untuk hal yang Emang eventually Akan ter-replace Itu sih Menarik Menarik Jadi Mimin Sekarang bro Bakal ada project apa nih bro Yang lain Selain lu kan Membantu untuk Bisnis-bisnis kan Terutama di bagian ini ya CX ya Customer service Experience Lu ada ini gak Ya kita Lagi banyak melakukan Different use case Karena menurut Gue itu yang penting ya Untuk supaya bisa keliatan Different applications Di different industries Gimana Yang sekarang udah ada Yang paling Banyak lah ya Itu Either di CS Customer service Di transportation Buat booking Hospitality Buat reservation Tapi yang nanti Lebih Menarik itu Adalah kalau misalnya Contohnya kita udah masuk ke Financial services Gitu Kalau misalnya Ya ini kita lagi Lagi Ada explore lah ya Gitu Ada lagi Menjalani satu project Untuk Ya ini Ini mempermudah Si itunya Si perusahaannya ya Untuk contohnya Depth collection Gitu Supaya itu semuanya Lebih Automated Gak perlu ada Manusianya Karena kan pekerjaan Contohnya ya Pekerjaan depth collection Itu kan pekerjaan yang sangat High emotional ya Gitu Banget Secara Dari sisi orang yang Ditelepon bisa marah-marah Tapi dari sisi yang Nelpon juga Bisa kepacu Emosinya Sedangkan Apparently Kalau Dari sisi agennya Itu mungkin Pakai kata-kata kasar Itu lo kena denda Perusahaan ya Perusahaan itu lo kena denda Which is Costi Nah Tadi dengan adanya AI Ya lo bisa lebih ngobrol AI nya bisa Bantuin lo gitu kan Untuk nge-tego Dan segala macemnya Gitu Nah menurut gue itu Akan Sangat-sangat menarik Karena udah We're not We're no longer talking about Kayak chat Kita udah Modalnya udah ganti tuh Jadi Voice Nah itu Impact-nya Dampaknya juga Macem-macem tuh Gitu Mau buat Buat lead generation Buat Personal assistant Buat Ya Macem-macemnya Gitu Itu sih Yang kita lagi Terjain Gitu Menarik Kalau udah bisa bikin Kayak Jarvis Kabarin bro Siap Kalau Jarvis Untuk kayak PA lo mah Udah bisa Udah bisa Secanggih Jarvis gitu Buat PA ya Bisa lah Serius Itu mah bisa banget Udah ada itu Oke Itu ditaruhnya dimana Ya Mau taruh di Mau taruh dimana Ya Di Channelnya apapun Irreleven Mau aplikasi Lo males taruh aplikasi Lo kok taruhnya di Contohnya WA Gitu kan Supaya lo tinggal Chat sama dia Atau misalnya Kirim voice note Gitu kan Eh Masukin kalender gue dong Segala macam Bisa-bisa aja Kalau di handphone kan Kalau kita kasih voice note kan Ini masih terbatas tuh Belum bisa yang sampai Kayak misalnya gue cuman bilang Gue Lokasi ini Tapi kan dia tidak menjalankan Cuman kasih doang Tapi kan gak Start mapnya tuh Exactly Iya kan cuman baru gitu doang Ya itu Itu yang mimpin kerja kan Jadi bukan cuman kayak Sisi Interaction ya Sama AI Tapi juga make sure Supaya AI ini bisa menjalankan Actions Oh itu contohnya Kalau PA ya Masukin ke kalender Send reminder lah Apapun itulah ya Sampai yang paling Lebih kompleks Kompleks Make bookings Make reservations Apapun itu Ya Itu bisa aja Ya imagine lo Lo bisa kirim voice note Ke AI lo Atau apalah Eh bookingin dong Di restoran ini Jadi abis gini Contohnya nih Contoh gampang Iya Bermanarik ya Jangan mikirin Jarvis Yang Biar kayak Iron Man Kayak Tony Stark gitu Keren Karena kalau di handphone Masih terbatas ini doang Misalnya gini Gue Gue pakai Samsung Hello Bixby Dia nongol to Bixby kan Gue bisa bilang Hello Bixby open Spotify Jadi dia nongol to Ada kan Kadang nongol kadang gak Siri nya Iphone juga sama Kalau misalnya gue suruh open Spotify pun Dia cuma open Spotify doang Tapi gak bisa gue perintah suruh play Yang mana Ya 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 itu Kalau yang kita bikin Ya Lo mau nyuruh apa Akan bisa Akan bisa Menarik ya Menarik ya Menarik Menarik Wow Tapi thank you bro ya Buat ngobrol-ngobrol Soal AI AI Generative AI Revolusi AI Udah kayak mau ini ya Udah kayak mau bikin Pemberitaan baru Revolusi AI Siap-siap aja loh Thank you Thank you so much bro Thank you bro ya Buat Nanti kalau misalnya Buat mer-spam Yang ada punya keperluan bisnis Misalnya butuh Ini ya AI Chatbot Chatbot Ya bisa Contact Tim Mimin Websitenya apa bro Mimin.io I.O I.O apa sih sebenarnya I.O itu kan domain tag kan Iya Iya Karena banyak orang Akhirnya pake I.O kadang Iya Kenapa gak dotcom lagi Udah Udah dapet Udah dapet Udah dapet Udah berada yang ambil Udah berada yang ambil Iya Nanti bisa langsung contact tuh Ke ini Di website bisa Di Instagram bisa Bisa Instagram Nanti linknya Gue taruh di Kolom description Biar bisa Reject Lo harus itu Harus ini Up to date Dengan yang Lalu Jangan ke-replace Ketinggalan Oke Thank you bro ya Kita jumpa lagi Di episode berikut ya Bye Bye We sing this song Bye I'll see you guys Bye 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 Bye